Kita nyusuri untuk lokasi bencana yang terjadi tadi malam. Kita hidupkan. Ijin melaporkan dari mulai telarel untuk kafe Sakapa tidak ada lagi karena dibawa oleh arus air tadi malam dan dilanjutkan dengan parkirannya juga tidak ada. Masjid Hidayah dan bangunan besi masih berdiri kokok. Di sebelah bangunan besi ada mobil yang tadi malam sempat dibawa oleh arus air namun masih bisa tertahan karena beban berat. Kita lanjut ke bagian atas untuk pengandian yang awal sebagian sudah tidak ada terlihat lagi karena sudah dibawa oleh arus air untuk kondisi jalan rumpur. Untuk kendaraan 2 unit 1L300 membawa ban pokok kelapa dari arah bukit tinggi menuju padang. Sebuah arus melintang tengah jalan dan 1 unit mobil karimun. Dan ada juga yang di tengah batang air atau sungai kendaraan namun belum bisa dievakuasi karena arus air masih belum stabil. Lanjut untuk kemandian sudah tidak ada lagi. Lanjut ada 1 unit sedan merah yang terbawa arus tertahan terjebak. Masih ada rumah makan manggung masih kokoh namun yang di sebelah rumah makan perkah sudah tidak ada lagi. Sudah terbawa arus hanya tinggal omstay dan rumah makan manggung. Untuk rumah makan perkah semuanya tidak ada lagi yang tersisa termasuk pakiran. Dan di sebelahnya ada pemandian megamendung juga tidak ada. Alam damai wisata juga sebagian juga tidak ada. Jadi untuk dilaporkan untuk pemandian memang tidak ada terlihat lagi hancur oleh kepasan air yang terjadi tadi malam. Sampai dengan jam 2 malam. Dan di dalam jam 2 pagi. Untuk cuaca pada saat ini berimis. Yang terlihat ini adalah pemandian alam damai wisata. Untuk bangunan sudah 99% habis. Dilanjut dengan pemandian megamendung. Juga menurut dengan pemandian berikutnya. Juga menurut dengan pemandian berikutnya. Pesan WhatsApp grup modif 0307 tananya. Juga menurut dengan pesan. Pesan WhatsApp grup modif 0307 tananya. Pesan WhatsApp. Apakah dilakukan? Apakah ada kompan yang punya. Oleh material tadi juga. Tadi malam ambulan sudah juga standby di lokasi. Namun belum ada informasi perkembangan lainnya. Dilanjut setelah pemandian. Untuk jalan bau sebelah kanan. Patah. Liharus. Dan kita bisa lihat. Dua mobil pusho. Lanyut ke batang air. Untuk bagian jalan kanan sudah amblas. Untuk komunikasi listrik mati total. Untuk jaringan Telkomsel juga mati total. Yang hanya bisa aktif. Tri. Selain dari tri. Tidak bisa dapat kursi. Dilanjut untuk pemandian yang paling terakhir. Rata. Memang tidak ada. Terlihat lagi bangunannya. Tolam rendang yang di bawah. Hanya warung yang bertingkat kemandan. Dilanjut di penghujung jalan kemandan. Di dekat pikungan yang ada. Rel kereta bi. Untuk perhubungan di jalan menuju ke Bukit Tinggi. Memang putus total. Dilanjut untuk menuju kembali. Dilanjut untuk menuju kembali. Dilanjut untuk menuju ke Bukit Tinggi. Terus. Terus. Terus.